Halo semua, balik lagi di channel gue Swaristia Kali ini gue akan membahas Kapten Tsubasa Anime 2018 Episode 4 Langsung aja kita mulai Di rumahnya Tsubasa, Roberto Hongo nginep di sini Jadi Tsubasa ini ingin melihat kostum jerseynya Roberto Dia nomor 10, berarti di Brazil dia forwarder Roberto Hongo nomor 10 Senang banget Tsubasa yang megang jersey orang terkenal Dan langsung aja di pagi harinya di sekolah Nankatsu Ini Tsubasa hari pertama masuk sekolah Ini dia guys Jadi Tsubasa dari rumah ke sekolah itu bawa bola dia ya Jadi dia dribble bola kemana-mana bawa bola Tsubasa aja Soalnya bola itu temannya katanya Ini Tsubasa yang kecil ini guys Kalian bisa lihat gak nih Dan temen-temennya langsung ini ya Pada Sapa dia ya Si Ishizaki nih Wah seneng banget Ishizaki ya Si Tsubasa masuk ke Nankatsu ya Dan langsung aja gurunya Memperkenalkan Tsubasa ke temen-temen sekelasnya Ini Tsubasa di sekolah bawa bola ya ampun Kalau di Indonesia mah ke sekolah bawa bola udah disita sama guru ya My name is Ozora Tsubasa Gurunya nanya guys Ini kenapa bawa bola ya kan Si bos bilang ini temennya Makanya kemana-mana mesti dibawa ya ampun Terus yang sebelah kanan nih Sebelah kanan nih yang ada cewek yang berdiri guys Ini adalah Sanai ya kan Dia ketua cheerleader dari sekolah Nankatsu Panggilannya Anigo ya bos Dan ini ternyata setelah 12 tahun ya Sutetsu sama Nankatsu itu selalu seri guys 12 kalah 12 menang guys Jadi ini yang di tahun ini nih Ini penentuan ya Maksudnya siapa yang lebih unggul ya Antara Sutetsu dan Nankatsu Dan di rumahnya Tsubasa Ini nyokapnya Tsubasa baca surat Jadi di mejanya Roberto Hongo ya Ada surat ya Dia lagi bersih-bersihin kamar Jadi bang lihat ada surat dari dokter Nah ini suratnya kesehatannya si Roberto Nah disini jadi kelihatan ya Maksudnya kenapa si Roberto berhenti main sepak bola Ternyata dia dapat cek di dokter ya Ternyata matanya dia tuh ada masalah guys Retinanya Jadi dia kata dokter dia udah gak boleh main sepak bola lagi Ya kan Jadi kalau misalnya diterusin Si Roberto Hongo ini tetep main sepak bola Dan sampai dia terjatuh Dan kepalanya kena benturan Maka mata dia akan buta selamanya guys Jadi dokter bilang dia harus berhenti main sepak bola Padahal sepak bola impiannya si Roberto ya Nah karena itu makanya si Roberto Pas banget ketemu bokapnya Tsubasa Ya kan Dan bokapnya Tsubasa bilang Anaknya suka sepak bola Makanya si Roberto mau ngajarin si Tsubasa ini guys Oke lanjut di Lapangannya Nankatsu nih Ini Mau latihan ya Jadi si Tsubasa dan tim sepak bolanya Mau latihan dengan si Roberto Dan tiba-tiba dateng Ini para cheerleader guys Ini ketuanya cheerleader ini si Sanai ya Yang cewek ini Yang rambutnya merah guys Dan latihannya ini Unik ya Jadi si Roberto itu Itu ngasih si tim Nankatsu ini latihannya unik Jadi Timnya Tsubasa lawan timnya Isisaki Tapi Tsubasa cuma sendirian Karena dia jago banget ya Jadi Tsubasa sendirian lawan timnya Isisaki itu semuanya Dari Anggota sepak bolanya Nankatsu Dan ini waktunya 5 menit Jadi Si Tim Isisaki Besar antara timnya Itu harus melindungi gawang selama 5 menit Dari si Tsubasa Kalau Tsubasa ngegolein berarti Tsubasa yang menang guys Tapi Tsubasa ini diawanya sepak bola ya Jadi Aduh Benar-benar gak ada apa-apanya ini ya Apa tim Nankatsu ya Tsubasa nge-tackle guys Dan boleh berhasil direbut dengan mudah Sedangkan Tsubasa mau ditackle balik juga susah ya Dia cepet banget dan gesit ya Tsubasa ya Gila ya parah Parah mesti nonton filmnya Larinya pun juga gesit banget ya Tsubasa ini guys Udah kayak The Flash ya Gila bener Dan langsung aja si Tsubasa menembak guys Nembaknya kayak setengah volley gitu ya Keren banget ya Bolanya pun juga kayak Gila kenceng banget ya Gila parah tuh Gila langsung nge-gole Dan akhirnya sebelum 5 menit Ya kan Tsubasa nge-golein guys Jadi yang menang ini Tsubasa ya Udah pasti ya Tsubasa menang lah ya Nah Tsubasa nge-golein dan menang Dan si Sanai ini Si Anego nih Ini Sampai tercengang-cengang guys Waduh Dia langsung naksir dengan Tsubasa Nanti dia kedepannya jadi pacaran si Tsubasa nanti guys Sanai ini Dan di sekolah Tetsu pun Yang mana-mana mesti bawa bola ya kan Jadi dia mesti berteman dengan bola Supaya main sepak bolanya jago Nah ini Agak kelabakan ya Semua anggota sepak bola Narkatsu ya Agak bingung karena mereka kan Belum berteman dengan bola dan Belum biasa dengan bola ya Tapi justru Training ini, latihan ini Akan bikin mereka Jadi jago main sepak bola nanti guys Mana-mana mesti bawa bola ya Kalau Izaki sih kayaknya lumayan udah bisa nih Cuman yang Anak-anak lainnya ini Mesti cupu-cupu banget guys Sampai ada yang kecempurung bolanya ke selokan Yaelah Masa ngedribble bola aja Bisa cembung selokan lucu juga ya Nah si Roberto Hongo ini Bilang ke Tsubasa Katanya dia akan mengajarin Tsubasa Bagaimana sepak bola berhasil Ya kan? Dari dribble-nya Tackle-nya Shoot-nya Waduh Gue jadi penasaran ya Ini drive shoot-nya Tsubasa Yang terbakan terkenal itu tuh Yang kayak pisang gitu Itu dajarin nama siapa Gue juga lupa tuh Gue udah lama banget gak baca komiknya ya Keren Dan di akhir cerita episode 4 ini guys Jadi si Roberto Hongo ini kan Impian dia sepak bola guys Cuman dia karena sakit mata Jadi dia Udah gak bisa main sakura lagi Jadi impian dia akan bikin Si Tsubasa ini menjadi orang paling terkenal Di seluruh dunia Dalam sepak bola guys Gila gak tuh Jadi itu aja guys Review dari episode 4 ini Keren ya Kalian mesti nonton guys Kita akan ketemu lagi di episode 5 guys Thank you guys sudah menonton Jangan lupa like dan subscribe channel youtube gue Biar gak ketinggalan video berikutnya guys Bye bye